halo assalamualaikum jumpa lagi dengan celana kak cemara kembali teman-teman apakah penyakit semuanya yang ada di Indonesia halo yang ada di luar negeri halo juga bagaimana penyakit semuanya mudah-mudahan semuanya selalu dengan kandasih wa laf ya selalu dengan Allah s.w.t dimudahkan rezekinya dipanjangkan umurnya selalu berdoa teman-teman dan selalu bersyukur bersyukur itu adalah neemat yang paling indah yang di dunia ini yang diberikan sama Allah s.w.t amin ya Allah alamin oke teman-teman sekarang Kak Jumar ini udah udah pakai baju cantik ya kan udah udah dandan cantik karena Kak Jumar bukan hanya mau masak tapi Kak Jumar mau pergi ke topayo mau mengasihkan sedakoh ya bukan yang sombong teman-teman ya untuk family yang baru berduka teman-teman ya karena kita sebagai umat manusia katanya kalau ada family berduka ada family kesusahan kita sebagai umat manusia sebagai saudara ataupun sebagai tetangga apapun itu harus saling berbagi semalaupun sedikit teman-teman ya kita usaha bukan Kak Jumar demi Allah kita bukan sombong kita cuman nanti ada kok kemana ke masa orang kan ada orang yang berpikir kalau kita pakai cantik yang cantik karena kan kita ikut orang kita ikut orang itu maksudnya kita ada ada teman-teman ada ngomong ya ada ngomong sama majikan mem aku nanti ataupun kakak ataupun siapa bos mem apapun itu kita ada cakapan kita nih pakai baju kayak gini karena kita ini kan bekerja keras ya kan kita juga membagikan diri kita sendiri bukan untuk orang lain untuk diri sendiri karena kita juga membagikan diri diri sendiri memang akan tahu bos akan tahu lah kalau niat kita apanya kita untuk pamer untuk sombong untuk siapa pasti kita ada niatan teman-teman ada niatan untuk diri sendiri untuk apa Kak Jumar bikin YouTube ini bukan semata-mata mau sombong mau apa enggak ada teman-teman karena kita akan apapun bekerja hari kita akan mencoba teman-teman ya kita akan mencoba mudah-mudahan aku bisnis itu misalnya bisnis ini bisnis apa Oh okelah kita akan sambil bekerja ini kalau bisnis juga nggak bisa harus bekerja gitu ya Oke sama bekerja apa-apa yang bisa dibuat sampingan sambil bekerja ini selama ada di luar negeri nanti kalau beli Indonesia mudah-mudahan kita bisa menjalankan YouTube ini untuk berbisnis apapun tapi disini dibikin disini dulu supaya nanti beli Indonesia tinggal menjalankan yang baik-baik itu teman-teman ya Oke teman-teman sekarang Kak Jumar membuat masakan masakan India namanya chicken tanduri teman-teman ya kalau teman-teman mau rasa coba makanan manapun India Malaysia Singapura Hongkong Taiwan ada yang di Arab Saudi semuanya tuh berbeda-beda karena aku udah udah coba kemarin aku pergi Qatar karena Qatar tuh kayak Arab Saudi kayak Singapura tapi berbeda lagi makanannya kalau Singapura aku masih bisa makan teman-teman India masih bisa makan Singapura masih bisa makan sedikit tapi kalau Qatar enggak bisa sampai sekali gak ada rasanya enggak ada kalau yang kalau yang suatu yang enaknya minta ampun kalau yang dulu ya kalau saya enggak punya juga rasa ya Oke teman sekarang Kak Jumar mau coba ini cara bikinnya Kak Jumar udah blender semuanya udah udah di resapi karena karena apa namanya kalau kata-kata bos aku kalau enggak di rendam dulu rasanya berbeda teman-teman jadi akhirnya Kak Jumar bikin bumbunya aku rendam sama di rendam sama air sama bumbunya sama tayrunya jadi aku sekarang mau tunjukin kalian semuanya pertama-tama Kak Jumar awalnya tadi ini bawang merah bawang merah bawang merah besar bawang putih bawang merah besar bawang merah bawang kecil bawang putih jahe sama cabai ya ini kajumar kupas atau kajumar blender ditambah susu toiru ya kalau di Indonesia mbak susu susu kentalah di Indonesia ya susu mungkin di kedai-kedai maka harusnya ada sekarang di seluruh dunia udah udah pada bebas masakan dimana-mana udah udah semua tersebar ya sekarang ini ada bumbu kayak di Mustafa ya di Mustafa dimana kedai mesti ada ini bumbu Hai apa ya Hai patuh ya patuh ada di Mustafa dimana-mana di Singapura masih di Indonesia mesti ada ya terus Aiki ada bumbu ini Hai bumbu tanduri ya bumbu tanduri pasti di kedai-kedai di mana pasti ada bumbu tanduri ini Kak Jumar masaknya satu setengah ayam saya kasih satu dua sudu setengah tanduri ya kalau ini saat dua sudu setengah sudu besar ya temen-temen sudu makan ya kalau ini satu sudu satu sudu teh yang ini ini untuk penyedap rasa lepas itu eh kotor kejuku nanti pas itu ini bumbu-bumbu penyedap rasa kalau di Indonesia kan mungkin ada pekat-pekat satu pekat berapa ya kalau di Singapura dibikin kota-kota kayak gini jadi satu jadi satu setengahnya saya kasih satu kota ini ya itu kota ini lepas itu aku blender teman-teman aku blender semuanya satu aku udah beri semuanya aku campur bumbu yang tadi aku campur sekarang jadi jadi ayam temen-temen aja udah aku udah rendam dua jam temen-temen ya rendamnya kalau dari bumbu rendamnya dua jam cuma cuman akan menunjukin aja ini Masya Allah ayamnya dua jam udah di udah di ini ya udah di resep dua jam setengah lebih karena aku tadi bersihin rumah dulu apa-apa dulu baru saya mau goreng sekarang ya aku buka apinya dulu oke Kak Jumar mau ini ya mau taruh eh gater ya aku mau taruh gater Kak Wali aku mau ambil eh eh gaternya sekarang aku mau taruh ini baju kecepat kotor aku mau pergi topayu sekarang aku mau taruh gaternya ya cukupnya ya bater baternya selera kalian kalau di Indonesia namanya apa tuh segitu segitu kalau di Indonesia namanya apa kalau di Indonesia namanya bator Indonesia namanya saya lupa teman-teman namanya apa di Indonesia lupa saya eh di Indonesia namanya margarin ya kayaknya margarin temen-temen ya kalau nggak kalau nggak salah ngomong ya margarin apa apa namanya oke kalau kalian suka bubunya banyak masakan lebih sedap ya temen-temen ya nanti tambahnya ada gula pasir ada garam yaitu secukupnya selera kalian semuanya kalau kalau masakan lidah masing-masing tapi gak cuma mau tunjuk bubunya sekalau kalian minat kalau nggak minat ya Terima kasih banyak oke aku mau aduk-aduk juga ternyata aku mau masukin ayamnya ke dalam situ ya nanti terus dibakar temen-temen ya selesai saya digoreng disini supaya campur semuanya ayamnya digoreng dulu aja mau masukin ayamnya ya masukin namanya bismillahirrohmanirrohim kalau apapun dibacain bismillah Insyaallah masaknya akan lezat bismillahirrohim eh udah digoreng disini dulu ya ayamnya ya pokoknya tidak sepanjang temen-temen ini kalau gak digoreng dulu kata si kakak katanya nanti ayamnya kurang kurang sedap ya sayang kalau masa-masa nggak sedap itu dimakan sayang ya ini ini satu satu setengah ayam temen-temen ya aku aku semuain ini nanti biar cukup satu keluarga makan semuanya ini nanti anak-anaknya udah datang hari minggu ya tadi udah pada sarapan ini untuk makan sore ya tadi udah nanti makan luar yang siang tadi ini makan sore nanti oke kalau ada jangan aja gitu senang temen-temen mau ini ya ini diadu-adu ayamnya diadu sama margarin tadi ya bentar aja temen-temen ya lama-lama nanti terus dipanggang ya Hai ini rasanya bener-bener sedap temen-temen ya sedap rasanya cocok banget sama nasi ini pedas sedikit ya pedas-pedas-pedas karena nanti cucunya dia akan gak makan pedas stok furumah nazim selalu selalu jatuh temukan kalau masak selalu jatuh bawah wah ini bener-bener masaknya luar biasa ya rasulullah salamun alaih ya rafi'a shani wa terajih ya rafi'a shani wa tarjih ya rasulullah salamun alaih Ya Raffi al-shani wa antarajih Adfata yajirata al-alamin Ya Ahil al-judhi wa karamin Ya Rasulullah salamun alayhi Ya Raffi al-shani wa antarajih Kajimah sambil masak Atau bacaan sholawat Supaya masaknya nanti lezat dan sedap Dua kali jumpa teman-teman Insya Allah sedap Kajimah masakin Ini Biar masaknya sudah dibacaan sholawat Ya teman Ini sudah hampir campur Hampir campur Dibacaan sholawat sepentar Hampir campur mungunya ya Ya Rasulullah salamun alayhi Ya Raffi al-shani wa antarajih Ya Rasulullah salamun alayhi Ya Raffi al-shani wa antarajih Onfata yajir Ya Raffi al-alamin Ya Ahil al-judhi wa karamin Jadi pada Kak Sumini Apa namanya Tengok-tengok Sampai sholawatan Dimasakin Masya Allah Masaknya Harum teman-teman Kaliannya Wasaan sholawat itu Membawa hati kita adem Hati kita tenang Teman-teman ya Misalun sayyini al-abidi na'ali Wa abdihi al-baqiri khairi wali Wa al-imam ya suadikin al-kafili Wa alayyi di unayatini Oke teman-teman Kak Sumini udah baca sholawat Ini udah umum ya Kalau Kak Sumini baca sholawat Nggak bener Mungkin ada salah kata Mudah-mudahan Allah maafkan Insya Allah Pelan-pelan Kita belajar Lebih baik lagi Lebih baik lagi Insya Allah akan Baik sendiri Oke teman-teman Kita akan mau belajar aja Oke Sekarang Kak Sumini udah Mulai masa ini ayamnya Aku mau bakar Baik aku tinggal Aku pindah sama kakakku Suruh jaga nanti ya Lugak ayamnya Oke teman-teman Sekarang Kak Sumini Mau buka ini ya Owernya ya Owernya aku buka dulu Aku mau Tunjukin Tunjukin ke bus aku ya Ke kakakku Kayak gini Sudah boleh ke daunnya Aku tunjukin setengah ya teman-temannya Maaf Bye 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 Oke teman-teman, kata bosku kata sudah oke, katanya sudah sedap sedap banget, sudah cukup katanya dia Alhamdulillah berkat sorawat, berkat doa bos sudah happy, jadi kalau kerja itu harus hati yang ikhlas, jadi akan happy semuanya, oke sekarang kak cuman mau panggang dulu mau panggang dulu ayamnya sekarang aku mau taruh ke dalam apa namanya ke dalam ini aku sudah buka ovennya sekarang kak cuman mau pasang disini disini panas teman-teman disini nanti tinggal manggang deh pangang teman-teman ya, selera kalian kalau kamu taruh crispy ya monggo, taruh taruh enggak crispy ya monggo namanya selera ya ini, ini kasih tau bosku semua ya teman-teman jadi kita tinggal masak, dia yang kasih tau oh bumbunya ini, ini, ini tuh aja nanti saya bikin sendiri bisa, jadi gak usah nengok buku, nengok tulisan, enggak cuman itu orangnya gak suka nulis-nulis ya taruh ke otak aja udah gak suka nulis-nulis ini ayam yang tanduri udah lengkap teman-teman ya udah cakar udah jadi satu setengah ayam udah semuanya lengkap wah santai sekali ya oke udah semuanya ya aku udah sampo ini udah sedap sekali teman-teman insyaallah oke sekarang ini aku udah udah sampo bumbunya, ini sayang teman-teman iya masih ada sedikit-sedikit bumbunya sayang banget oke sekarang Kak Jumar mau bakal teman-teman taruh ke oven ya aku taruh ke oven kasih api berapa oke aku masukkan ke dalam oven dulu ya ini taruh oven teman-teman Masyaallah cantik sekali sedap cantik sekali dibakar ya ini wih itu nanti Kak Jumar gak tengok matengnya karena Kak Jumar mau pergi nanti Kak Jumar yang ngangkat ya insyaallah nanti saya bakar selera kalian mau krispimu terserah ya oke teman-teman sekarang Kak Jumar udah masukin ke dalam oven ayam tandurinya kalau kalian mau ikutin Kak Jumar ayam tanduri ala masakan India ya kalau kalian suka ikutin kalau suka video Kak Jumar jangan lupa subscribe komen dan share teman-teman bye bye assalamualaikum malah you somat aduh sangat happy nya mau bilang ala you somat pun grugi-grugi karena Kak Jumar ini kalau dandar gini gak pede teman-teman kayak malu ya jadi gak tau kenapa oke oke kalau kalian suka video Kak Jumar jangan lupa subscribe komen dan share bye bye assalamualaikum malah you somat bye selamat sore teman-teman bye bye